Pendekar Gurun Neraka Jilid 9. Kejadian ini berlangsung dengan tidak tergesa-gesa dan seandainya ada orang yang hendak menghalangi, tentu masih bisa. Akan tetapi, nyatanya tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu. Entah mengapa, semenjak munculnya Bu Beng Siansu di situ, hawa panas membakar dari semua orang yang bertempur mendadak lenyap dan suasana di tempat itu menjadi adem. Kehadiran manusia dewa ini menimbulkan suatu kesejukan aneh di dalam hati setiap orang, mengusir semua api dendam dan ketika Bu Beng Siansu tadi meminta dengan suara yang begitu halus lembut agar Yap Go Ansuwe diserahkan kepadanya, tanpa sesadar mereka sendiri orang-orang itu pun manggut-manggutkan kepalanya. Tentu saja peristiwa ini sungguh luar biasa ganjilnya. Yap Go Ansuwe yang mereka tawan itu adalah seorang musuh, mereka dapatkan dengan susah payah. Sekarang, diminta dengan begitu saja oleh manusia dewa itu, orang-orang ini pun tidak ada yang menolak dan merelakan permintaan Bu Beng Kuncu itu dengan ikhlas. Mana ada kejadian yang begitu ajaib? Tabok Hwasyo dan teman-temannya melenggong. Apa yang mereka saksikan ini hampir-hampir tidak dapat mereka percayai. Akan tetapi, memang demikianlah kenyataannya. Yap Go Ansuwe dengan kera yang demikian mudah, berkat pertolongan manusia dewa itu, kini telah dibawa oleh wakilnya sendiri. Fan Li telah menyelamatkan pemuda itu dan kini bayangan mereka bersama Hekma telah lama lenyap. Sementara Hwasyo ini terbelalak dan berdiri menjublak di tempatnya, tiba-tiba manusia dewa itu menoleh ke arahnya dan berkata perlahan, Lo Su Hu, tujuan hati kalian semua telah selesai, mengapa masih berdiri di sini? Pergilah kalian ke tempat masing-masing dan agaknya Fo Ang Hwasyo akan dapat memberikan petunjuk berharga bagimu. Tabok Hwasyo terkejut dan segera dia menjadi sadar. Yap Go Ansuwe telah berhasil dibawa pergi, kenapa mereka melenggong saja di situ? Bukankah ini suatu kesempatan? Bagus untuk segera pergi sementara pengaruh Bu Beng Sian Su masih mencekam orang-orang dari kerajaan Wu ini? Begitu sadar, Hwasyo ini cepat bergerak. Bersama teman-temannya, dia lalu menjura dengan penuh hormat dan kagum kepada manusia dewa itu dan berkata, Sungguh Pin Cheng mendapat penghormatan besar sekali malam ini dengan kehadiran Sian Su. Mewakili teman-teman, Pin Cheng tak lupa menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan Sian Su dan semoga kami semua tetap selalu di jalan terang, Omi Tohut. Demikianlah, satu persatu orang-orang itu pun lalu melangkah cepat meninggalkan kota raja melalui pintu gerbang yang sudah ambruk dan sebentar saja bayangan mereka lenyap di telan kegelapan malam. Hati masing-masing orang diliputi bermacam perasaan dengan adanya peristiwa luar biasa itu, ada perasaan gentar, kagum, hormat dan lain-lainnya lagi yang menjadi satu bercampur aduk di dalam hati mereka. Para panglima muda dan perwira dari kerajaan Wu beserta seluruh pasukan hanya memandang kepergian Tabok Hwasyo dan teman-temannya dengan pandangan ganjil. Mereka ini sedang dikuasai oleh pengaruh yang keluar dari tubuh Bu Beng Sian Su. Pengaruh yang menyatakan bahwa tidak ada gunanya bagi diri pribadi untuk melanjutkan saling bunuh-membunuh ini. Entah mengapa, tiba-tiba saja orang-orang itu seakan-akan kehilangan kesadaran diri sendiri dan semangat mereka seluruhnya lekat kepada Bu Beng Kuncu. Akan tetapi, setelah musuh-musuh mereka pergi, Bu Beng Sian Su yang tadi masih berdiri di situ sekonyong-konyong juga lenyap. Mereka tidak tahu kapan dan bagaimana menghilangnya manusia dewa itu dan bersama lenyapnya Seng Bijaksana ini, orang-orang itu pun menjadi gempar. Eh, haha, kenapa kita melepaskan musuh Panglima Oke yang berada di tengah-tengah pasukannya, tiba-tiba membentak gusar. Tadi dia seperti mengalami sebuah mimpi, maka begitu mimpi itu lenyap dan kesadarannya pulih, tentu saja Panglima ini berteriak-teriak seperti orang kebakaran jenggot. Dan semua perwira pun juga terkejut. Hei, mereka kabur semua. Hayo kejar, tangkap dan bunuh mereka. Terjadilah saling ribut di antara orang-orang ini dan segera mereka berteriak-teriak mengejar. Semua orang lalu berlari keluar dan Panglima Oke bersama beberapa orang pembantunya yang berkepandayan tinggi juga mengejar sambil mengumpat caci. Namun, di malam yang segelap itu, bagaimana mereka dapat melakukan pengejaran dengan baik? Oke Ciyang Kun yang uring-uringan ini lalu memerintahkan pasukannya agar membawa obor dan mereka terus mengejar sampai di dalam hutan yang gelap. Berkat ribuan obor yang dinyalakan, tiba-tiba saja hutan itu menjadi terang-benderang dan kegaduhan segera terdengar di tempat ini. Bukannya musuh yang mereka temukan, melainkan binatang-binatang hutan yang menjerit-jerit ketakutan di serbu pasukan Wu. Semua binatang hutan bangun dan tampak kaget. Kijang, harimau, ular, kera dan lain-lain berserabutan lari menyelamatkan diri dan para para jurid yang marah itu kini mengganti arah sasaran mereka. Tidak dapat membunuh musuh pun baiklah, asal sebagai gantinya bisa mendapatkan daging buruan binatang-binatang hutan itu. Maka, semalam suntuk mereka menggerebek hutan dan akhirnya menjelang pagi, orang-orang itu pun kembali dengan tangan hampa. Wajah mereka pucat kurang tidur, tubuh letih dan beberapa orang di antaranya ada yang terluka ketika memburu binatang hutan. Mereka telah mendapatkan empat ekor harimau, tujuh ekor ular sawah dan sebelas ekor kera yang mereka bunuh untuk melampiaskan kemarahan karena tidak berhasil menangkap musuh. Dan hasil buruan inilah yang mereka bawa pulang untuk dipanggang dagingnya atau dijemur dijadikan dendeng. Agaknya sudah terlalu lama kita meninggalkan pertempuran yang terjadi antara dua orang jago besar itu, di mana Chang Gan Sian Jin kemudian lari jatuh bangun dikejar pukulan Lui Kong Chiang Hoat yang dilancarkan malaikat guru neraka. Pendekar sakti ini memang telah mengambil keputusan bulat bahwa dia hendak menurunkan tangan maut terhadap lawan yang amat berbahaya itu. Akan tetapi, Chang Gan Sian Jin betul-betul seorang yang amat luar biasa sekali. Berkali-kali dia berhasil menyelamatkan diri dan serangan, petir pendekar itu tidak mengenai tubuhnya secara telak. Namun, karena harus selalu bergulingan menghindarkan diri, akhirnya pakaian kakek ini pecah di sana-sini dan robek tidak karuhan. Bahkan, satu kali ketika dia kurang cepat mengelak, pukulan halilintar malaikat guru neraka menyambar bajunya dan seketika pakaiannya itu terbakar. Tentu saja Chang Gan Sian Jin kebuakan dan karena dia tidak mau tubuhnya dimakan api, dengan nekat dia lalu membuangnya dan kini dia berlari setengah telanjang. Ginkang yang dilakukan oleh dua orang sakti itu memang benar-benar sudah mencapai tingkat yang amat tinggi sekali. Gerakan Chang Gan Sian Jin yang melesat secepat iblis ini membuat tubuh kakek itu lenyap sekejap saja. Cui Beng Ginkang atau Ginkang pengejar arwah yang dimiliki Chang Gan Sian Jin memang tiada bandingannya. Malaikat guru neraka sendiri diam-diam merasa kagum di dalam hatinya, namun damdiam dia pun juga merasa prihatin sekali mengapa ilmu setinggi itu dimiliki oleh seorang kakek yang seperti iblis ini. Untunglah, mengandalkan Zhou Seng Hui, terbang di atas rumput, yang dikerahkannya sepenuh tenaga, dia tidak sampai kehilangan jejak musuhnya. Kejar-kejaran yang terjadi di antara dua orang tokoh ini berlangsung sengit sampai akhirnya Chang Gan Sian Jin tiba di pintu gerbang utara. Kakek ini berkauk-kauk menyuruh pasukan mengeroyok pendekar itu dan dia segera melesat ke atas tembok benteng yang tinggi. Namun kalau dia saja tidak mampu menghadapi pendekar sakti itu, bagaimana prajurit-prajurit biasa dapat menahan malaikat guru neraka? Sekali mengeluarkan jengekan dari hidungnya pendekar ini telah melewati prajurit-prajurit itu dan tubuhnya malayang cepat mengejar Chang Gan Sian Jin di atas benteng. Gerakan dua orang ini bukan main pesatnya, seperti asap yang sebentar tampak dan kemudian sudah tidak tampak lagi. Bahkan para prajurit itu mengira bahwa yang baru saja berkelebat di depan mereka tadi bukanlah bayangan manusia, melainkan bayangan iblis yang gentayangan di malam hari. Akhirnya, Chang Gan Sian Jin yang sudah mulai putus asa dan tersengal-sengal napasnya itu tiba di luar sebuah hutan lebat. Kakek ini menjadi girang dan dia mempercepat larinya. Kalau dia berhasil memasuki hutan itu, pasti pendekar itu tidak akan mampu mencari jejaknya. Malaikat guru neraka juga melihat hal ini, dan pendekar itu menjadi mendongkol sekali. Kalau Chang Gan Sian Jin dapat lebih dulu menyelinap di dalam hutan itu, tentu dia tidak mungkin dapat meneruskan pengejarannya. Menghadapi seorang kakek iblis yang banyak akal seperti Chang Gan Sian Jin ini sungguh harus berhati-hati dan tidak boleh lengah. Maka, pendekar ini tiba-tiba mengeluarkan seruan melengking tinggi menusuk telinga dan kedua kakinya melompat berbareng, terangkat bersama dan terbang dengan amat cepatnya. Inilah gerakan melayang yang disebut pentalkan meteor lontarkan tubuh, salah satu sikap ilmu Ginkang Jou Seng Hui Teng. Gerakan ini menggunakan semua tenaga dan kedua tangan ikut bekerja dengan jalan menghantam tanah untuk menimbulkan daya pental. Maka hebatnya bukan kepalang dan tahu-tahu Chang Gan Sian Jin merasa betapa angin dingin berkesur di sampingnya. Bagaikan setan yang muncul di siang hari, tiba-tiba saja tubuh malaikat guru neraka telah menghadang di mukasi datuk sesat. Kejut Chang Gan Sian Jin bukan main hebatnya dan kakek ini meraung seperti singa lapar. Pada saat itu dia sedang mengapung di udara, maka tubuh lawan yang tahu-tahu menghadang ini tidak dapat dilakan lagi dari benturan. Belangga, Chang Gan Sian Jin terpental bergulingan sedangkan tubuh pendekar itu hanya bergoyang perlahan. Dan sementara kakek iblis itu terlempar, Mai Aekat Gurun Neraka mengeluarkan bentakan menggeledek dan kedua tangannya bergerak. Seleret cahaya berkilau. Menyambar tubuh Chang Gan Sian Jin yang bergulingan di atas tanah dan tanpa ampun lagi pukulan petir pendekar itu menghantam kaki si datuk sesat. Dar. Krek auh. Chang Gan Sian Jin menggerung dasyat sehingga bumi bergetar seakan diguncang gempa dan kaki. Kiri kakek itu hancur dan remuk tulang-tulangnya. Pukulan Lui Kong Chi yang hoat kali ini mendapatkan sasarannya dan kakek itu merasa betapa dia seolah-olah dijelat kilatan halilintar. Rasa nyeri dan sakit yang amat sangat membuat Chang Gan Sian Jin meluap kemarahannya dan kakek ini menjadi macu gelap. Tiba-tiba dia tertawa bergelap dengan suara yang amat menyeramkan, lalu melompat bangun. Dengan satu kaki yang sudah remuk tulang-tulangnya ternyata masih mampu berdiri dengan baik, hal ini betul-betul membayangkan bahwa kakek itu memang manusia yang luar biasa sekali. Malaikat Guru Neraka, aku akan mengadu jiwa denganmu kakek itu memekik buas dan mencelat ke depan, kedua tangannya dengan jari-jari renggang. Mencengkeram lawan dan angin pukulan tajam bersiutan menyambar wajah malaikat Guru Neraka. Sedetik pendekar itu terkejut, akan tetapi lalu mendengus. Cengkeraman si kakek iblis jelas adalah merupakan serangan adu jiwa. Chang Gan Sian Jin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, dan ini membuat bagian depan TUBUH terbuka. Akan tetapi, kalau dia menyerang bagian yang lowong ini, tentu serangan lawan itu pun akan mengenai dirinya. Maka pendekar ini pun lalu mengelit ke samping dan kaki kanannya bergerak cepat menendang perut kakek itu. Akan tetapi, sungguh diluar dugaan. Begitu terkamannya luput, mendadak saja tubuh Chang Gan Sian Jin yang telah melompat di tengah udara ini menggeliat dan membalik lalu menghantam tiba-tiba dengan telapak tangan miring ke atas. Arah tengkuk pendekar sakti itu. Inilah perubahan serangan yang sungguh luar biasa sekali. Dari cengkeraman yang luput diganti dengan hantaman sisi tangan miring seperti golok di saat tubuh masih mengapung di udara, benar-benar amatlah hebat. Dan hanya orang yang telah memiliki kepandayan yang sudah tinggi tingkatnya saja yang Dapat melakukan gerakan yang disebut Hoan Sin Tiaw Tu, balikan tubuh sabetkan golok, itu. Malaikat gurun neraka yang sama sekali tidak mengira kejadian ini, tidak sempat mengelak dan untuk melindungi diri dari ancaman pukulan maut itu, pendekar ini mengerahkan sin kangnya menjaga diri. Plak! Duk! Dua kali terdengar suara saling hantam ini dan Chang Gan Sian Jin mengeluh tertahan. Perutnya bertemu dengan kaki pendekar itu dan rasa sakit yang amat sangat membuatnya seakan kejang. Kakek ini merasa betapa seolah-olah seluruh isi perutnya hancur berantakan dan dia mendulik, terlempar dan terbanting di atas tanah. Akan tetapi serangan Hoan Sin Tiaw Tu itu pun juga tidak sia-sia. Tengkuk pendekar sakti itu terpukul dan pria yang gagah perkasa ini merasa seakan-akan dihantam palu godam. Meskipun dia telah melindungi diri dengan sin kangnya, tetap saja pukulan lawan terasa amat berat dan tubuhnya terputar dua kali dengan macu berkunang. Namun biarpun pendekar ini juga terkena pukulan, keadaannya tidaklah seberat lawannya. Maka cepat dia menarik napas panjang satu kali dan rasa sakit di tengkuknya itu pun hilang. Kini dia menghampiri tubuh si datuk sesat dengan mata mencorong. Chang Gan Sian Jin terbelalak, dia tak dapat bangun karena tendangan maut itu benar-benar membuatnya lumpuh. Malaikat Gurun Neraka, apakah kau tidak malu siap menurunkan tangan maut kepada seorang lawan yang tidak berdaya? Chang Gan Sian Jin berteriak dengan matu mendelik penuh kemarahan. Akan tetapi pendekar itu tidak menjawab, bahkan sinar matanya semakin berkilat mengerikan dan hati kakek iblis itu menjadi gentar. Langkah lambat-lambat dari pendekar ini membuat jantung Chang Gan Sian Jin seolah berhenti berdenyut dan ketika pendekar itu telah tiba dalam jarak satu meter, malaikat Gurun Neraka berhenti. Seorang iblis macamu ini tidak layak hidup di bumi lagi, Chang Gan Sian Jin, maka terimalah kematianmu. Pendekar itu mendesis dan secepat kilat dia melancarkan pukulan petir yang amat mengerikan itu. Daru, ledakan nyaring terdengar dan api menyambar dari kedua telapak tangan malaikat Gurun Neraka seperti cahaya halilintar di tengah gemuruhnya hujan lebat. Chang Gan Sian Jin hendak menggulingkan tubuh mengelak, akan tetapi tiba-tiba dia menyeringai kesakitan. Isi perutnya yang serasa hancur itu membuat dia benar-benar tak berdaya, apalagi kaki kirinya tiba-tiba terasa nyeri bukan main sampai terasa menusuk jantung, maka dengan mata melotot penuh kebencian dia menerima serangan maut itu. Des, debu mengepul dan tampak asap mendidih ketika pukulan petir ini menghantam tanah. Akan tetapi tubuh Chang Gan Sian Jin yang tadi terlentang tak berdaya dengan mulut menyeringai, tiba-tiba saja lenyap tak ada bekasnya. Dan sebagai gantinya, tanah di mana kakek iblis itu tadi berbaring, terhajar pukulan maut ini dan munkratlah letikan api yang membuat tanah bekas robohnya Chang Gan Sian Jin itu hangus seperti disambar halilintar. Ihh pendekar ini mengeluarkan seruan kaget dan Secepat kilat dia membalikan tubuh. Tadi ketika pukulannya tiba, dia melihat berkelebatnya sebuah bayangan yang luar biasa cepatnya menyambar tempat itu dan tahu-tahu tubuh si kakek iblis lenyap. Sekarang, setelah dia memutar tubuh menengok, pendekar ini tertegung dengan matah, terbelalak ketika melihat betapa seorang laki-laki telah berdiri di tempat itu dengan sikap yang amat tenang, Sementara tubuh Chang Gan Sian Jin menggeletak tak jauh dari orang ini. Ahaha malaikat gurun neraka surut setindak dan memandang ke depan dengan matah, tidak berkedip. Apa yang dilihatnya itu memang sungguh luar biasa dan tak terasa lagi pendekar sakti ini berdetak jantungnya. Baru sekarang ini selama hidupnya dia melihat seorang manusia yang tubuhnya mengeluarkan cahaya gemilang sedemikian rupa dan sinar kesuciannya memancar terang. Membuat kepekatan malam terusir dan tempat itu menjadi terang seperti di sinari cahaya bulan yang sejuk keemasan. Sementara pendekar itu berdiri terbelalak, laki-laki ini yang sebenarnya bukan lain adalah Bu Beng Sian Su adanya, melangkah ke depan dengan tindakan perlahan dan tertawa liris sambil berkata, Harap Tai Hiap maafkan kelancanganku. Sebenarnya, bukanlah atas kehendakku pribadi aku menyelamatkan syanggan Sian Jin dari maut, akan tetapi semata metuk kehendak Tuhan yang mahalas asih. Tai Hiap, mengingat kebesaran hatimu dan watakmu sebagai seorang pendekar besar, Bolehkah aku mohonkan ampun bagi manusia yang sedang berjalan di dalam kegelapan ini? Malaikat gurun neraka tertegun, lalu menarik napas panjang menenangkan guncangan hatinya berjumpa dengan manusia suci ini dan dia menjawab, Bukti apakah yang dapat Anda berikan kepada ku bahwa ini bukanlah kehendak Anda pribadi melainkan kehendak Tuhan yang mahalas asih. Kalau saja aku boleh mendengar, agaknya aku pun tidak akan berani menolak. Bu Beng Sian Su tertawa lembut karena dia maklum apa sebetulnya makna dari ucapan pendekar itu. Dia tidak segera menjawab, melainkan menengadah ke atas dan seperti orang bernyanyi dia bersyair. Duhai langit dan bumi, apa saja kah yang telah kau berikan kepada kami kehidupan, kesenangan, kemuliaan? Agaknya begitulah. Namun, apakah yang kami berikan kepadamu? Belum ada, belum ada. Oha-hal langit dan bumi dapatkah kau maafkan kami? Kami manusia temaha, kami manusia loba dan agaknya sampai di ujung kubur pun kami tak mampu membalas semua pemberianmu ini. Malaikat Gurun Neraka mendengarkan syair itu dengan seksama namun dia tidak mengerti hubungannya kalimat-kalimat itu dengan pertanyaannya. Dia menunggu sampai Bu Beng Sian Su selesai bersyair dan kini manusia dewa itu kembali menghadapinya. Tai Hiap, kakek itu bertanya halus, dapatkah engkau menangkap inti jawabanku melalui syair ini? Malaikat Gurun Neraka tercengang, tidak mengira bahwa syair yang dinyanyikan oleh Bu Beng Sian Su itu ternyata mengandung jawaban untuk pertanyaannya tadi. Tentu saja dia terkejut karena memang dia tidak tahu. Maka dengan terus terang pendekar ini menjawab, maaf, Sian Su, aku belum dapat menangkap inti syair itu. Bu Beng Sian Su menghela nafas panjang. Baiklah, katanya, nantipun jawabannya akan muncul sendiri. Sekarang, kembali kepada permintaanku tadi, maukah Tai Hiap membebaskan musuhmu itu? Membunuh sesama manusia adalah sungguh perbuatan yang amat ganas sekali, Tai Hiap, dan engkau pun tentu memakluminya, bukan? Diingatkan kepada persoalan Chianggan Sian Jin membuat wajah pendekar ini tiba-tiba menjadi keras. Dia memandang kakek dewa itu dengan sinar mencorong dan dengan suara berat. Dia berkata, apa yang diucapkan Sian Su memang benar. Akan tetapi, apakah Sian Su hendak membutakan metu bahwa Chianggan Sian Jin telah banyak melakukan keganasan-keganasan seperti yang Sian Su katakan itu? Dia bukan lagi merupakan seorang manusia, akan tetapi iblis sendiri yang meraja lelah. Sian Su mengingatkan aku dan kini seolah-olah membelanya, apakah tindakan Sian Su ini tidak berat sebelah? Apakah Sian Su lupa bahwa tugas seorang pendekar adalah melenyapkan segala anasir-anasir jahat di muka bumi? Dengan membela manusia semacam itu, berarti Sian Su menanggung resiko yang amat berat sekali dan aku telah mengambil keputusan bulat untuk mengenyahkan iblis ini dari muka bumi. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuatnya dan akhir-akhir ini dia bahkan berani. Mengganggu muridku. Nah, apakah semua ini telah? Sian Su ketahui? Ucapan penuh semangat yang timbul dari kemarahan itu membuat wajah malaikat gurun neraka berapi-api dan sinar matanya yang mencorong seperti matenaga ini memandang bubeng Sian Su tanpa berkedip. Mendengar semua kata-kata yang meluncur seperti berondongan peluru dari mulut pendekar itu, bubeng Sian Su bersikap tenang, malah tiba-tiba tertawa. Halus dan enak ketawanya, empuk dan memiliki pengaruh menyejukkan sehingga suasana panas yang ditimbulkan oleh luapan emosi malaikat gurun neraka mendadak lenyap seperti disapu angin semilir. Tai hiap, kau betul-betul mengagumkan hatiku. Pantaslah kalau orang menyebutmu sebagai seng naga dari utara. Semangatmu tinggi watakmu teguh, tidak mudah ditekuk oleh segala macam bujukan. Hem, kau memang pantas mendapat gelar pendekar sakti. Bubeng Sian Su berhenti sejenak, memandang dengan bersinar-sinar dan mulut tersenyum ke arah pendekar sakti itu dan malaikat gurun neraka terkejut ketika tiba-tiba tampak sorot cahaya timbul dari dalam kabut yang melindungi wajah si manusia dewa ini. Tadi dia telah mengerahkan kekuatan batinnya untuk menjenguk kebalik halimun itu, akan tetapi dia kurang berhasil dan yang tampak olehnya adalah sebuah wajah yang samar-samar bentuknya. Sekarang, mendadak di adapat melihat jelas wajah di balik kabut itu dan pendekar sakti ini mengeluarkan seruan tertahan. Bubeng Sian Su ternyata memiliki wajah yang luar biasa cerahnya, matanya bersinar gaib, bening mencorong akan tetapi mengandung sinar kelembutan yang amat dalam, tampan dan kulit mukanya tanpa keriput. Rambutnya hitam, alisnya juga hitam dan wajah pria ini segar seperti anak muda tujuh belasan tahun. Ah, mana mungkin ada kejadian demikian anehnya. Nama manusia dewa itu telah muncul lama sekali, puluhan tahun yang lalu, bahkan ketika gurunya sendiri masih hidup. Kalau ditaksir, usia Bubeng Sian Su tentunya sudah lebih dari seratus tahun. Akan tetapi, wajah itu, wajah yang demikian segar gemilang itu bagaimana orang dapat percayakan. Kenyataan ini, malaikat gurun neraka terpukau di tempatnya dan dia tidak tahu apakah Bubeng Sian Su ini seorang anak muda ataukah seorang kakek tua. Namun pengelihatan luar biasa itu hanya sekejap saja karena Bubeng Sian Su memang sengaja membuka diri di depan pendekar sakti ini, di lain kejap kemudian. Malaikat gurun neraka kembali melihat wajah yang samar-samar di balik kabut itu. Manusia dewa ini telah menutup diri kembali dan tidak akan ada seorang pun yang akan mampu menjenguk wajahnya. Bagi orang-orang biasa, wajahnya akan sama sekali tidak na-MPAK, dan hanya bagi orang-orang yang memiliki kai kesaktian tinggi sajalah yang akan dapat menerobos halimun gaibnya, dan itu pun hanya samar-samar air belaka. Sementara pendekar sakti itu berdiri bengong, tiba-tiba Bubeng Sian Su mengajukan pertanyaan ganjil, Tai Hiap, siapakah sebenarnya yang memberimu ilmu kepandayan ini? Pertanyaan ini dilancarkan tiba-tiba dan malaikat gurun neraka terkejut. Apa-apa maksud Sian Su? Pendekar itu tergagap akan tetapi cepat dia telah dapat menenangkan diri. Bubeng Sian Su tersenyum. Aku bertanya, siapakah yang memberikan semua kepandayan yang Tai Hiap miliki sekarang ini? Hem, tentu saja guruku sendiri. Ada apakah Sian Su menanyakan hal yang terasa aneh ini? Kakek itu tidak menjawab melainkan meneruskan dengan pertanyaan berikutnya, dan siapakah yang mengajarkan semua kepandayan yang dimiliki oleh guru Tai Hiap dulu? Kini malaikat gurun neraka yang tidak menjawab, pendekar ini bahkan mengerutkan alisnya dan dia memandang penuh keheranan akan pertanyaan Seng bijaksana itu. Melihat betapa pendekar itu berdiam diri dan kini memandangnya dengan sinar mata penuh selidik, Bubeng Sian Su tertawa. Tai Hiap, aku akan memulai untuk memberikan bukti kepadamu bahwa pertolongan yang kulakukan atas diri Tsiang Gan Sian Jin sungguh-sungguh bukan kehendakku pribadi melainkan kehendak yang mahalas asih. Nah, untuk mengerti lebih lanjut, harap Tai Hiap jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kuajukan. Jangan ragu-ragu atau curiga, aku tidak main-main dan tidak membohong. Merah wajah pendekar ini. Memang ia menaruh prasangka terhadap manusia dewa itu, akan tetapi mendengar kesungguhan kalimat orang, dia menghilangkan semua dugaannya dan mengangguk. Baiklah, katanya dengan suara rendah, coba Sian Su ulangi sekali lagi pertanyaan Sian Su dari semula. Kakek itu menarik napas panjang, lalu dengan pertanyaannya semula, Tai Hiap, dari siapakah yang kau mendapatkan ilmu-ilmu kepandayan yang kau miliki sekarang ini? Dari guruku sendiri. Dan tahukah Tai Hiap dari siapapula guru Tai Hiap dulu mendapatkan ilmu-ilmunya? Dari suhu beliau, yakni kakek guruku. Dan dari siapakah kakek guru Tai Hiap mendapatkan ilmu-ilmunya? Tentu saja dari guru kakek guruku itu, Su Chow yang hidup kurang lebih 200 tahun lalu. Dan dari siapakah Su Chow Tai Hiap mendapatkan ilmu-ilmunya? Diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang kian lama kian meningkat ke atas ini malaikat guru neraka. Terbelalak. Kalau saja dia tidak merasakan bahwa Bu Beng Sian Su bersungguh-sungguh dalam pertanyaannya itu, tentu dia menganggap bahwa orang telah bermain-main dengan dirinya. Mana ada pertanyaan yang tiada habis-habisnya semacam ini? Su Jenak pendekar itu tak mampu menjawab dan Bu Beng Sian Su terkekeh lembut. Tai Hiap, katanya sambil tertawa, kau telah menjebak dirimu sendiri dengan jawaban-jawaban yang kurang tepat. Kalau aku terus bertanya siapakah guru-guru mbah buyutmu itu, kutanggung kau pun akan selalu mengatakan guru dari Su Chow Wa atau guru dari Su Chow Chow Be. Jelas tanya-jawab kita akan memakan waktu yang umurnya sama dengan umur dunia sendiri. Tai Hiap telah menjerat diri dengan jawaban yang kurang jitu dan Tai Hiap tentu akan kebingungan sendiri. Hem, baiklah, coba Tai Hiap dengarkan baik pertama dari syairku ini. Bu Beng Sian Su berhenti sebentar dan tiba-tiba saja malaikat guru neraka merasa tertarik sekali dengan tanya-jawab yang pendek-pendek tadi. Entah mengapa, gerak-gerik dan sikap manusia dewa yang penuh diselimuti rahasia gaib ini membuatnya terangsang untuk mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi. Maksud tujuan Bu Beng Sian Su itu. Maka pendekar ini lalu memandang penuh perhatian dan dia pun mendengarkan dengan seksama ketika seng bijaksana ini mulai mengulang syairnya. Tai Hiap, coba dengarkan baik-baik, Bu Beng Sian Su berkata perlahan dan kakek ini lalu mulai membacakan baik pertama dari syairnya seperti orang bernyanyi. Duhai langit dan bumi. Apa saja kah yang telah kau berikan kepada kami? Kehidupan, kesenangan, kemuliaan? Sampai di sini, kakek itu berhenti, tidak melanjutkan kebaik-baik berikutnya dan memandang ke arah malaikat gurun neraka yang melihat semua kejadian ini dengan matah, terbelalak. Tai Hiap, dapatkah engkau mengerti atau setidak-tidaknya menyentuh apa yang kemaksudkan tanyanya halus? Pendekar itu menggeleng kepala. Kata-kata Sian Su mengandung rahasia rumit, terus terang aku belum berhasil menebaknya, jawabnya singkat. Hem, kalau begitu begini saja. Tai Hiap, bagaimanakah pendapatmu tentang baik pertama ini? Dapatkah kau merasakan kebenaran yang mencakup di dalamnya? Tidak benarkah kalau ku katakan betapa bumi dan langit telah memberikan kehidupan, kesenangan dan kemuliaan kepada manusia? Malaikat gurun neraka mengangguk. Apa yang dikatakan Sian Su memang benar, akan tetapi agaknya kurang lengkap. Selain kesenangan dan kemuliaan, bukankah bumi dan langit juga memberikan kesusahan dan kehinaan? Tiba-tiba Bu Beng Sian Su tertawa. Ah, Tai Hiap memiliki batin yang cukup cerdas. Akan tetapi, bukankah kesenangan, kemuliaan, kesusahan dan kehinaan itu sudah termasuk dalam kata kehidupan? Tai Hiap, sebagai seorang yang telah matang lahir batin, bukankah Tai Hiap tahu bahwa kehidupan ini adalah seperti itu? Manusia hidup memang harus mengalami susah senang mulia hina. Bukankah ini semua adalah hidup? Mengapa Tai Hiap hendak memisah-misahkannya? Bukan aku yang memisah-misahkannya, Sian Su, melainkan Sian Su sendirilah. Baik pertama itulah buktinya. Sian Su melepas kata-kata kesenangan dan kemuliaan dari kata kehidupan. Nah, siapakah yang sengaja memisah-misahkan di sini? Mendengar bantahan yang nadanya agak ngotot itu, Bu Beng Sian Su tak dapat menahan gelih hatinya. Kakek ini tertawa ramah dan berkata, Ah, ternyata Tai Hiap sungguh mempunyai kecerdasan batin yang amat teliti. Memang aku sengaja melakukan hal itu agar lebih mudah diserap artinya oleh orang lain. Akan tetapi, harap Tai Hiap melihatnya, bukankah aku meletakkan kata kehidupan di depan sendiri? Nah, ini berarti bahwa kata-kata berikutnya merupakan rangkaian belaka dari kalimat di muka. Maksudku, dengan rangkaian kata-kata di belakang, kalimat itu akan menjadi lebih jelas bagi yang kurang memiliki kecerdasan batin. Dapat, ah Tai Hiap mengerti tentang apa aku maksudkan. Pendekar sakti itu menganggukan kepalanya. Sampai. Di sini, aku paham, Sian Su. Hem, baiklah. Jadi Tai Hiap mengakui apabila aku katakan bahwa kehidupan ini pemberian bumi dan langit? Agaknya begitulah. Eh ha, mengapa Tai Hiap masih mengatakan agaknya? Tai Hiap meragukan kenyataan ini? Bukankah hal ini sudah amat gamblang sekali dan tidak perlu kita berbimbang hati lagi? Tai Hiap Bu Beng Sian Su mencela dan nadanya setengah menegur. Terpaksa pendekar itu tidak mampu menolak dan dengan anggukan mantap dia pun mengiakan. Apa yang diucapkan Sian Su tepat adanya, aku menyetujuinya. Nah, sekarang, ingin aku bertanya. Tai Hiap di dalam kehidupan ataukah kematian pada saat ini? Aku berada di dalam kehidupan. Bagus, tanya jawab kita mulai lancar. Dan semua kepandaian Tai Hiap yang Tai Hiap miliki, tidakkah Tai Hiap dahulu mengalami susah senang mulia hina ketika memperolehnya? Apakah sama sekali tidak ada perjuangan di situ? Ataukah untuk mencapai tingkat seperti yang telah Tai Hiap punya, dari dulu sampai sekarang hanya kesenangan dan kemuliaan melulu yang Tai Hiap peroleh? Tidak, melainkan keempat tempatnya. Dalam mengembleng diri, dalam belajar menuntut ilmu. Dalam hampir segala hal, aku tidak terlepas dari susah senang mulia hina. Dan di mana Tai Hiap belajar? Maksud Sian Sumalaikat Guru Neraka bertanya heran dan tidak segera menjawab pertanyaan ini. Maksudku, di manakah ketika itu Tai Hiap mempelajarinya? Ah, tentu saja di tempat tinggal guruku. Dan tempat tinggal gurumu itu di mana, Tai Hiap? Di tengah udara? Di langit? Ataukah di bumi? Pendekar ini terbelalak dan tanya-jawab ini tiba-tiba mulai dapat ditangkap kemana tujuannya. Hanya dia masih merabahnya secara samar-samar dan pertanyaan itu dengan suara perlahan di jawabnya, di bumi. Bagus. Tai Hiap mulai menyentuh apa yang kumaksudkan. Di bumi, betapa tepatnya jawaban ini? Tai Hiap kini tentu tahu bahwa kalau tidak ada bumi untuk tempat berpijak pada waktu Tai Hiap melatih ilmu, agaknya Tai Hiap tidak dapat memiliki kepandayan. Dan makan minum Tai Hiap untuk melangsungkan. Kehidupan ini, bukankah dari bumi juga? Pepohonan yang menghasilkan buah-buah segar untuk manusia, diberikan oleh bumi. Pohon-pohon raksasa yang menghasilkan kayu untuk rumah, juga diberikan oleh bumi ini, belum termasuk tanaman sayur-mayur, air untuk mandi dan minum, binatang yang dagingnya dapat dimakan, semuanya, semuanya itu diberikan oleh bumi. Tai Hiap, dapat Anda lihat, betapa bumi telah memberikan semuanya kepada kita untuk merasakan kehidupan. Tidak benarkah ini? Apa yang Sian Suh katakan memang benar, pendekar itu menjawab dan sepasang matanya bersinar-sinar aneh. Nah, itu semua baru setengah keterangan, masih belum lengkap benar. Sekarang aku hendak melengkapinya, harap Tai Hiap dengarkan baik-baik. Coba Tai Hiap jawab pertanyaan ini. Dimanakah bintang-bintang menempel? Dimanakah matahari dan bulan berada? Tanpa ragu malaikat gurun neraka menjawab, di langit. Aha, jawaban yang amat cepat dan tepat, Bu Beng Sian Suh tertawa geli melihat jawaban yang meluncur. Tanpa dipikir lagi itu. Dan sekarang dimanakah Tai Hiap pernah menyaksikan berkelebatnya halilintar? Pertanyaan ini mengejutkan hati pendekar itu dan otomatis dia teringat kepada ilmu simpanannya yang disebut Lui Kong Chiang Hoat, ilmu silat halilintar. Sejenak dia tertegun kemudian dengan suara perlahan dia menjawab, juga di langit, Sian Suh, di Cakrawala. Cocok sekali manusia dewa itu berseru. Dan sekarang Tai Hiap dapat lihat, betapa langit pun telah membantu kehidupan manusia di bumi. Tai Hiap, seandainya, ini seandainya saja, jika langit tidak ada, mungkinkah Tai Hiap mampu menciptakan Lui Kong Chiang Hoat yang amat dasyat dan mengerikan itu? Jika langit seandainya tidak ada, mungkinkah Tai Hiap dapat melihat layang-layang yang diciptakan manusia? Jika seandainya langit tidak ada, mungkinkah Tai Hiap dapat menyaksikan burung hang dan burung-burung lain di Cakrawala? Dan, jika seandainya langit tidak ada, mungkinkah terdapat HAWA udara yang setiap saat kita hiru? Mungkinkah Tai Hiap dapat menyaksikan kelap-kelipnya bintang? Menyaksikan sinar keemasan purnama? Dan, yang terakhir sekali, seandainya langit tidak ada dan tidak mendapat matahari di atas sana, mungkinkah kehidupan ini masih dapat berlangsung sampai sekarang? Kini sepasang meta pendekar sakti itu kian lama kian terbelalak dan dia memandang Bu Beng Siansu dengan wajah sedikit pucat. Urayan panjang lebar dari manusia dewa ini membuatnya semakin mengerti tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh kakek yang luar biasa itu dan terasa lagi hatinya tergetar. Dia melihat sesuatu yang mengerikan di dalam kata-kata itu, sesuatu yang membuatnya tiba-tiba takut akan sesuatu dan pendekar ini tidak berani mengeluarkan suara, dia menunggu kelanjutan cerama ini. Bu Beng Siansu tersenyum, menarik napas panjang lalu meneruskan, Nah, tai hiap, sekarang kau dapat melihat dengan jelas sekali bahwa di S.A.M.P.I.N.G. bumi, langit pun J.U.G.A. telah memberikan kepada manusia apa-apa yang dibutuhkan I.A. Bumi demikian murah kepada kita, dan langit pun T.I.A. beda. Bumi dan langit telah memberikan segala, galanya kepada manusia, akan tetapi apakah yang manusia berikan kepadanya? Manusia dewa itu menghentikan kata-katanya, lalu T.I.B.T.I.B. bertanya kepada malaikat gurun neraka, tai hiap, K.A. lau searang bumi dan langit minta sesuatu kepadamu, masihkah engkau hendak menolaknya? Pendekar itu tercekat, tak terasa dia melangkah mundur. Bu, Beng S.I.A.N., Su telah berbicara panjang lebar dan dia tahu, S.I.A. apakah yang dimaksudkan dengan bumi dan e-langit itu? Bukan lain adalah Tuhan sendiri. Kakek luar biasa itu mengambil nama lain D.R.I. yang mehawal A.S.A. sih, sebagaimana bangsa, bangsa lain di bumi mempunyai nama sendiri, sendiri tentang Tuhan seru sekalian alam. Apa, apa yang S.I.A.N., Su maksudkan dia bertanya dengan mata terbelalak. Kakek dewa itu kembali tersenyum, tai hiap, seandainya bumi dan langit minta agar kau membebaskan manusia yang sedang berjalan dalam kegelapan ini, maukah engkau memberikannya? Akan tetapi, yang minta bukanlah bumi dan langit, melainkan S.I.A.N. Su pendekar itu membantah. Ah, tai hiap masih dibungkus emosi, kurang jernih pikirannya. Malaikat gurun neraka, percayakah engkau akan adanya suatu kebetulan di bumi ini? Ada ah sebenarnya kebetulan itu sendiri tanpa adanya kehendak Tuhan Iye Ang Maha Kuasa? Bisakah kebetulan itu sendiri berjalan kalau Yang Maha Kuasa tidak menghendakin ia? Malaikat gurun neraka, copaka au jawab pertanyaanku ini, apakah ketatanganku kemari ini adalah sungguh-sungguh kebetulan ataukah memang karena kehendak yang Maha Kuasa? Bentakan yang dikeluarkan oleh Bu, Beng S.I.A.N. Su ini benar, benar mengejutkan pendekar sakti itu. Tadi kakek ini selalu berbicara halus dan ramah, akan tetapi sekarang tampak demikian gearang dan dia benar, benar kaget bukan main. S.I.A.N. Su, jangan banyak T.A.N. ya kakek itu membentak. Kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Apakah kedatanganku kemari adalah kebetulan ataukah karena memang sudah kehendak yang Maha Kuasa? Malaikat gurun neraka tersudut, dia tak mampu menjawab. Sebagai orang yang percaya penuh akan kekuasaan yang Maha T.I.A.N. Gi, mena. Halaman 36-37 T.I.D.A.K. ada E.U.Y. Tai Hiap suka, boleh Tai Hiap pergi ke sebelah Tenggara dari S.I.N.I. yang J.A.R.A.N. kurang lebih 70 L.I. Murid Tai Hiap ada di sana bersama orang, orang lain. Dan pesanku, H.A.R.B. Tai Hiap menahan diri dalam perjumpaan Tai Hiap dengan murid Tai Hiap yang G.A.G. Perkasa itu. Jangan terburu nafsu menjatuhkan hukuman. Ingat, manusia terlalu lemah terhadap nafsu, nafsu yang ada di dalam diri sendiri, baik nafsu amarah, nafsu dendam, A.M.B.I.S.I. dan lain, lainnya. N.A.H. Selamat T.I.N.G.A.L. Tanda petik. Kakek itu bergerak dan T.I.B.A.T.I.B.A.T.I.B.A. tubuhnya lenyap. Pendekar Renui memandang kagum dan mau tak mau dia harus mengakui B.A.H.wa manusia dewa itu memang betul, betul orang luar biasa. Apalagi ketika dia menengok, tubuh Chang, Gan S.I. On Jin yang tadi pingsan di S.I.T.U. J.U.G.A. sudah dibawa pergi oleh Bu Beng S.I. On, Su tanpa dia sempat melihat kapankah K.K.K. itu meniambar tubuh S.I.K.A. K.K.I.P.L.I.S. Dan percakapan I.A.M.T. tidak begitu lama dengan Bu Beng S.I. On, Su tadi ternyata membawa perubahan besar di dalam diri ini A. Pendekar ini menarik napas panjang. Terni yang ditelinganya akan wajangan manusia dewa itu betapa kehidupan yang dirasakan dan dialami oleh. Manusia adalah pemberian Bumi Langit. Betapa kepandayan yang diperolehnya itu pun sebenarnya adalah het A.S. kemurahan dan bantuan Bumi L. Langit. Tanpa kemurahan Bumi Langit, manusia teidak akan dapat merasakan apakah arti kehidupan ini. Dan semua yang terjadi di sekitarnya, sesungguhnya bukanlah inje Uga atas kehendak Bumi Langit, termasuk peristiwa yang menimpa muridnya. Sampai di S ini wajah pendekar itu menjadi pucat. Dia amat mencinta murid tunggal Nia itu, amat menyayang dan semua ILMU, ilmunya telah diberikannya kepada pemuda itu. Akan tetapi muerit yang amat dikasihe dan DI sayang itu telah mencoreng memukanya dengan noda kotor berupa perjinaan keji. Tertusuk perasaan pendekar ini dan terdapat kenyerian di dalam hati Nia. Apakah ini pun Juga atas kehendak Bumi Langit? Agaknya begitulah. Bukankah teidak ada satu kejadian pun yang bisa dikatakan kebetulan? Bukankah sebenarnya semua yang bergerak dan terjadi ini adalah kemauan yang maha kuasa? Akan tetapi, pemberian Bumi Langitka aliin ita rasa pahit dan teidak menenangkan. Namun, bukankah inilah yang DI sebut kehidupan? Adakah manusia hidup yang teidak pernah mengalami hal, HL teidak menyenangkan? Mustahil. Seperti kata Bubeng Esian, Sute Adi, hidup adalah senang susah mulia hina. Dan ini memang benar. Mana ada orang esenang melulu di dunia ini? Akan tetapi sebaliknya, mana ada orang susah melulu di dunia ini? Hidup mencakup ke semuanya itu dan dia harus menerima kenyataan ini. Menentang kenyataan agaknya sama halnya dengan menentang garis alam. Bumi dan langit memberikan segala galanya kepada manusia. Akan tetapi di pihak Eman Oesia sendiri, apakah yang telah diberikannya kepada Bumi dan langit? Belum ada, belum ada. Demikian menurut Syair Bubeng Siansu tadi. Dan ini rupanya benar. Kalau toh ada, yang diberikan kepada bumi dan langit oleh manusia adalah sampah-sampah kotor berupa segala macam perbuatan-perbuatan jahat yang timbul dari akal busuk manusia. Dan ini semua mungkin karena kelemahan manusia sendiri terhadap nafsu-nafsunya yang terlalu mengejar kesenangan. Manusia terlalu temaha, manusia terlalu loba, demikian Bubeng Siansu tadi berkata pula. Dan agaknya semua ini pun juga betul. Manusia tidak pernah mengenal kepuasan, terlalu tamat, serakah dan angkara murka. Akan tetapi, salahkah manusia? Bukankah semua yang terjadi itu pun sebenarnya adalah kehendak bumi langit? Sampai di sini tiba-tiba pendekar itu tersentak kaget dan mukanya berubah. Bukankah kalau bumi langit menghendaki semuanya baik pasti dapat? Akan tetapi mengapa bumi langit seolah-olah membiarkan manusia bebas dan liar semau-maunya dalam mengumbar nafsu kejahatannya yang tiada kunjung padam? Kalau dilihat begini, meskipun manusia boleh disalahkan, akan tetapi tidak bisa disalahkan mutlak. Ahaha, agaknya inilah yang membuat Bubeng Siansu tadi turun tangan menyelamatkan Changgan Sianjin. Seberat-beratnya dosa manusia, akan tetapi kesalahannya tidak bisa dibilang mutlak karena bukankah semua perbuatannya yang terjadi itu pun adalah atas kehendak bumi langit? Tanpa kehendak bumi langit, tidak akan terjadi apapun. Ingatan ini benar-benar membuat hati pendekar itu terkejut sekali. Dia tiba-tiba merasa gelisah, juga bingung tanpa diketahui sebab-sebabnya. Mengapa bumi langit membiarkan semuanya ini? Mengapa? Inilah pertanyaan yang menghantui pikirannya. Mendadak, tanpa disengaja, meta pendekar yang amat tajam ini melihat corretan huruf di kulit sebatang pohon. Sekali lompat dia mendekati tempat itu dan sekarang tampaklah olehnya lima buah kalimat tertulis. Rapi dan halus di kulit pohon ini, dan yang mengejutkan hati pendekar itu adalah kenyataan betapa tulisan ini merupakan pertanyaan yang sama dengan apa yang direnungkannya. Tentu saja malaikat gurun neraka terbelalak dan sekali pandang dia maklum bahwa ini tentu perbuatan Bu Beng Sian Su. Dia menjadi heran dan takjub bukan main karena agaknya manusia dewa itu dapat meneropong isi hatinya dengan jitu. Cepat pendekar ini membaca dan lima baris kalimat itu berbunyi. Sesungguhnyalah bumi langit maha pemurah, membiarkan manusia berbuat sesukanya, jahat? Boleh baik? Juga boleh, mengapa? Hanya inilah yang tertulis di situ dan Bu Beng Sian Su tidak memberikan jawabannya. Diam-diam malaikat gurun neraka menjadi penasaran sekali. Kalau manusia dewa itu berani menuliskan pertanyaan ini tentu dia pun mempunyai jawabannya. Akan tetapi, mengapa tidak dijawab sekalian? Pendekar ini menjadi gemas. Pertanyaan dalam kalimat itu persis dengan pikirannya dan dia belum mengetahui jawabannya. Sedangkan Bu Beng Sian Su sudah tahu akan tetapi tidak mau memberitahunya. Tentu saja dia merasa penasaran sekali. Kalau saja dia tahu kemana gerangan manusia dewa itu berada, tentu dia akan mencarinya. Namun, siapa mampu mencari Bu Beng Sian Su kalau kakek dewa itu sendiri tidak menghendaki dirinya muncul di depan orang lain? Perjumpaannya dengan kakek suci tadi saja sudah bisa dibilang merupakan anugerah baginya. Sesungguhnya lah tidak gampang bertemu dengan seng bijaksana ini, dan kalau tidak ada jodoh agaknya sukar untuk menjumpai manusia itu. Memang, apa yang diduga oleh malaikat gurun neraka tepat adanya. Jawaban dari lima baris kalimat di atas sebenarnya hanya terdiri dari enam perkataan, dan kalau saja pendekar itu tahu, tentu dia akan tercengang keheranan. Apakah enam perkataan yang merupakan kunci jawaban bagi kalimat-kalimat tersebut? Biarlah di lain kesempatan dalam cerita berikutnya penulis akan memberitahukan hal ini kepada Anda semua. Harap para pembaca bersabar hati. Dan kalau tiba saatnya Anda ketahui, penulis yakin bahwa Anda tentu akan terkejut dan tercengang keheranan membuktikan betapa tepatnya jawaban Bu Beng Sian Su itu. Sekarang baiklah kita ikuti saja pendekar sakti ini, di mana setelah memeras otaknya mencoba mencari jawaban dan tulisan Bu Beng Sian Su itu tidak berhasil, pendekar ini lalu merobek kulit kohon itu dan menyimpan kalimat misterius itu di dalam saku bajunya. Kemudian setelah berpikir sejenak, malaikat gurun neraka lalu berkelebat ke arah tenggara. 70 li dari tempat ini, demikian Bu Beng Sian Su tadi berkata, dia akan bertemu dengan muridnya itu bersama beberapa orang lain. Dan pendekar sakti ini sebelumnya memang sudah tahu bahwa ketika dia memasuki gedung Chong Gan Sian Jin dan bertanding melawan kakek iblis itu, dia melihat berkelebatnya bayangan beberapa orang di mana di antaranya dia melihat tabok Hwasio di situ. Kepala yang gundul dan bentuk tubuhnya yang pendek ini memang membuat Hwasio itu mudah dikenal. Itulah sebabnya mengapa pendekar ini berani meninggalkan muridnya menggeletak pingsan di ruangan itu karena dia tahu bahwa Hwasio itu pasti tidak akan tinggal diam. Pemuda baju biru itu kabur dengan cepat. Kuda hitamnya yang tinggi besar terbang seperti anak panah terlepas dari busur. Malam cukup gelap, akan tetapi mereka ini dapat meluncur sedemikian mudahnya di daerah perbukitan itu. Jelas bahwa penunggangnya telah hafal di luar kepala Lika Liku jalanan ini. Siapakah mereka? Bukan lain adalah Fan Li, wakil dan sekaligus pembantu setia dari Yap Go Ansu Wei. Baru saja dia memasuki sarang harimau, dan tanpa adanya. Bantuan Bu Beng Sian Su, tentu tidak akan dapat dia membawa pergi bekas jenderal muda yang masih pingsan itu dengan kera demikian mudah. Kejadian yang baru saja dialaminya ini diam-diam membuatnya merasa tegang bukan main. Bayangkan saja, mendobrak pintu gerbang dan memasuki sarang musuh serta melihat ribuan pasukan Bu yang memandangnya dengan metu beringas sungguh dapat menciutkan nyali. Kalau saja di belakangnya tidak ada Bu Beng Sian Su, perbuatan yang dilakukannya itu tentu akan dipikirkannya seribu kali terlebih dahulu sebelum bertindak. Namun, semuanya itu telah berlalu dan sekarang dia dapat menarik napas panjang. Kelegaan memenuhi hatinya bahwa dia dapat membebaskan Yap Go Ansu Wei dari tangan musuh. Akan tetapi, melihat betapa pemuda itu pucat pias seperti mayat dan napasnya lemah, mau tak mau hati Fan Li gelisah juga. Bu Beng Sian Su memerintahkan dia kabur ke arah Tenggara, 70 Li dari Kota Raja. Dia tidak tahu apakah yang akan dijumpainya di sana. Namun, kepercayaan yang sudah bulat terhadap manusia dewa itu tidak membuat pemuda ini ragu-ragu. Apa yang dikatakan Bu Beng Sian Su tentu membawa kegunaan, maka secara membuta dia pun melaksanakan pekerjaan ini. Akhirnya, setelah dia melakukan perjalanan yang cukup jauh itu, sampailah Fan Li ke sebuah hutan kecil. Sebuah kelenteng kuno berdiri tak jauh di depan hutan itu, dan ini cocok dengan petunjuk Sian Su. Cepat ia membalapkan kudanya dan tidak lama kemudian merekap pun telah tiba di halaman kelenteng itu. Hekma, kita turun di sini dan menanti teman-teman, Fan Li melompat turun dan berkata kepada kuda hitam itu yang meringkik nyaring. Hekma memang seekor kuda yang luar biasa, perkataan manusia dia mampu mengertinya dengan baik dan Fan Li yang dulu selalu berdekatan dengan Yap Go Answe, juga dikenal oleh kuda ini sebagai sahabat tuan mudanya. Sambil memanggul tubuh bukong, Fan Li melangkah memasuki kelenteng kuno itu. Cepat pemuda ini membersihkan lantai ruangan yang penuh dibu, lalu dia membentangkan mantelnya dan membaringkan Yap Go Answe di situ. Sejenak dia memandang wajah tampan yang pucat itu, menarik napas melihat betapa pakaian jenderal muda ini setengah telanjang dan didahinya terdapat garis-garis tekanan batin. Semudah itu Yap Go Answe sudah harus mengalami pukulan batin bertubi-tubi, hal ini sungguh membuat hatinya ikut perihatin. Seperti orang-orang lainnya pula, Fan Li pun tahu betapa tuduhan keji menimpa diri Yap Go Answe. Bahkan sebagai orang yang paling dekat dengan pemuda itu, agaknya Fan Li mengerti lebih baik daripada orang-orang lain yang mendengar berita di luaran yang tentu saja telah diberi bumbu-bumbu tambahan. Dan kembali pemuda ini menarik napas berat. Diam-diam dia pun ikut tertekan batinnya. Yap Go Answe selain sebagai atasannya, juga merupakan sahabat yang paling diacinta dan hormati. Watak yang gagah perkasa dan jujur penuh keberanian dari jenderal muda ini membuatnya kagum. Dan dia pun sukar untuk mempercaya kekejian yang telah dilakukan oleh pemuda ini. Fan Li tahu betul siapa Yap Go Answe. Seorang yang gagah perkasa dan pendekar sejati, yang berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahkan dulu pernah dah melihat betapa jenderal muda ini berlutut minta maaf kepada seorang anak kecil yang menangis menggerung-gerung karena permainannya diinjak kaki Hekma yang sedang berlari cepat. Bayangkan, seorang jenderal muda sudi melompat turun dari atas kudanya dan berlutut minta maaf kepada seorang anak kecil berusia 5-6 tahun hanya karena merasa bahwa dialah yang salah. Mana ada kejadian begini rupa dan mengagumkan di dunia ini? Kalau benar pemuda itu bersalah, tidak mungkin Yap Go Answe mengingkarinya. Dia pasti akan mengakui semua perbuatannya dan kalau memang hukuman yang akan ditimpakan kepada dirinya, kepalanya pun jenderal muda itu rela serahkan. Akan tetapi, ketika dulu Sri Baginda melemparkan tuduhan, Yap Go Answe menolaknya tegas. Bahkan pemuda ini dengan matu berapi-api membalas pandang matu Sri Baginda dengan kepala dikedikan. Mana ada kejadian yang demikian rupa di dunia ini? Perlu diketahui bahwa pada zaman itu raja adalah seorang yang tidak bisa dibantah omongannya. Sekali raja memutuskan, semuanya pun akan dijalankan dengan patuh, baik tindakan raja ini benar maupun salah. Namun, Yap Go Answe ternyata pemuda yang betul-betul istimewa. Merasa bahwa dirinya di pihak benar, dengan keberanian yang luar biasa jenderal muda ini berani menolak semua tuduhan raja dan adu pandang dengan Sri Baginda, persis seperti dua ekor jago siap tempur. Sampai di sini sepasang metu van Lee bersinar-sinar. Betapa hebat dan mengagumkan murid tunggal malaikat gurun neraka ini, maka sungguh sayang bahwa pemuda sehebat itu telah meninggalkan istana gara-gara tuduhan keji. Teringat betapa Yap Go Answe masih belum sadarkan diri, van Lee lalu menggerakkan jari tangannya menotok beberapa jalan darah di tubuh pemuda itu agar siuman kembali. Dan pada saat itulah mendadak Ahekma yang berada di luar meringkik panjang. Van Lee terkejut, akan tetapi mendengar ringkik Hekma yang gembira, dia menjadi tenang kembali. Hal ini hanya menandakan bahwa yang datang bukanlah lawan melainkan kawan. Betul saja, belum lenyap suara Hekma, tiba-tiba dari luar melayang masuk seorang gadis berbaju hijau. Pakainya basah penuh keringat, rambutnya kusut dan napasnya agak terengah-engah. Gadis ini bukan lain adalah Kuan Pek Hang, murid Tabok Hwesyo yang mengerahkan semua kepandayan ginkangnya untuk mengejar Hekma. Cantik dan menggerahkan gadis ini dalam keadaan seperti itu, akan tetapi wajahnya membayangkan kegelisahan. Baru saja dia memasuki ruangan dalam dan melihat Van Lee berlutut di depan pemuda yang masih pingsan itu, Pek Hang sudah berseru dari jauh. Van Chiang Kun, bagaimana keadaannya? Van Lee menoleh dan mencoba untuk tersenyum, dia belum sadar, Nona, akan tetapi kukira keadaannya tidaklah terlalu berbahaya. Hem, anak muda yang sembrono, pukulan batin yang dideritanya itu bisa mengguncang syaraf ingatannya, siapa bilang tidak berbahaya? Boleh jadi tubuhnya tidak apa-apa, akan tetapi kesehatan jiwanya bisa terganggu tiba-tiba terdengar. Perteguran ini dari luar Ruan G.A.N.K.L.N.Teng Dain Van Lee terkejut. Cepat dia menoleh dan tampaklah dua orang melangkah masuk dengan langkah tenang dan di belakang dua orang itu berjalan seorang pemuda berbaju putih. Mereka ini bukan lain adalah Tabo, Hwasyo dan Voa Lojin, kakek berpakaian nelayan dari Pulau Cemara bersama Gin Chiam Chiu Chai Hoxan. Yang mengeluarkan S.R.W.N. tadi ada L.H. kakek Voa dan tentu saja Van Lee terkejut. Apa, apa maksud lo Chiam Pua tanyanya? Terganggu kesehatan jiwanya? Apakah lo Chiam Pua hendak mengartikan bahwa Yeap Goan Swee BS Amiri ngotaknya dan menjadi gila? Begitulah, Voa Lojin mengangguk. Kalau tidak mendapatkan pertolongan secepatnya, pemuda itu bakal terkena gangguan jiwadaan agaknya bantuan pertama yang paling penting sekarang ini adalah menotok 13 jalan darah di bagian depan tubuhnya. Akan tetapi, Voa Lojin menghentikan kata-katanya dan tidak melanjutkan. Kakek ini mengerutkan keningnya dan matanya menjelajahi seluruh ruangan, lalu menarik napas berat dan menggeleng-gelengkan kepala. Pek Hang sudah dari tadi berubah wajahnya dan menjadi pucat mendengar betapa Yeap Goan Swee bisa menjadi gila kalau tidak segera ditolong. Sekarang, melihat betapa kakek itu menghela napas berulang-ulang, dia benar-benar merasa gelisah sekali. Lo Chiam Pua, kalau kita tahu bahwa dia harus ditotok sebanyak 13 kali sebagai langkah pengobatan pertama, mengapa tidak segera kita kerjakan? Jalan-jalan darah manakah yang harus ditotok? Biarlah aku yang melakukannya dan Lo Chiam Pua yang memberikan petunjuk, gadis itu berkata dengan muka cemas. Fo A. Lo Jin menoleh, tersenyum penuh arti dan menjawab, Nona, menurut perasaanku memang agaknya engkau lah yang harus bertugas di sini, akan tetapi, hawa sakti yang mengalir di dalam tubuh pemuda itu berbeda dengan orang-orang lain. Dia mendapat gemblengan tenaga yang keng yang luar biasa dari gurunya sehingga di dalam darahnya mengalir tenaga panas yang amat hebat. Kita bukan ahli tenaga yang, dan selain gurunya sendiri, siapa mampu memberikan totokan di 13 jalan darah itu? Harap Nona bersabar dan mudah-mudahan Tian mengawalkan maksud Nona. Ucapan terakhir ini mengandung arti yang luas sekali dan seketika pipi gadis itu bersemu dadu. Mulkanya menjadi merah dan pek hang menundukkan kepalanya. Sungguh kakek foa ini dapat mempergunakan kata mudah-mudahan Tian mengawalkan maksud Nona dengan tepat sekali, jitu mengenai sasarannya dan dia menjadi jengah bukan main. Sementara itu, Fan Li yang mendengarkan keterangan kakek ini juga tertegun, lalu dia bertanya, Lo Chiampua, kalau tadi dikatakan bahwa totokan di 13 jalan darahnya merupakan langkah pertama, kalau begitu Lo Chiampua maksudkan bahwa setelah itu Yap Go Answe masih harus melakukan pengobatan-pengobatan berikutnya? Foa Lo Jin mengangguk. Begitulah, Fan Chiang Kun, dan orang satu-satunya yang paling tepat dalam memberikan pertolongan berikutnya ini hanyalah si Dewa Monyat di Angbok San, Bukit Kayu Merah. Akan tetapi orang itu memiliki watak yang aneh bukan main. Biar malaikat gurun neraka sendiri yang datang, belum tentu dia mau mengobati muridnya ini. Yap Go Answe selain terguncang oleh pikiran batin yang berat, juga tubuhnya telah kemasukan racun jahat yang bekerja lambat. Hem, Chang Gan Sian Jin memang manusia iblis, entah racun apa yang dicekokkan ke dalam mulut pemuda itu. Lihat, di bawah pelupuk matanya terdapat enam bintik hitam sebesar ujung jarum. Ini berarti bahwa telah enam hari racun itu bekerja. Fan Li cepat memeriksa dan memang betul, di bawah pelupuk mati bukong terdapat enam titik kecil yang kalau tidak dilihat dari dekat sungguh tidak akan terlihat oleh mati manusia. Bagaimana Voa Lo Jin dapat mengetahuinya? Pemuda ini menjadi heran dan juga kagum. Wah, habis kalau begitu apa yang bisa kita kerjakan, Lo Jin tiba-tiba tabok hawasyon nyeletuk. Dan berapa lama racun jahat itu akan merenggut korbannya? Wajah Hwasyon ini pun juga tampak gelisah dan tanpa sebab dia lalu menggaruk-garuk gundulnya yang mengkilat itu. Kalau saja keadaan di situ tidak demikian menegangkan, agaknya orang akan tertawa geli melihat tingkah laku kakek yang lucu ini. Sudah menjadi kebiasaan tabok hawasyon jika dia merasa gelisah tentu secara tidak sadar akan menggaruk-garuk kepalanya yang pelontos itu. Voa Lo Jin mengerutkan alisnya. Kalau rabaanku tidak salah, racun semacam itu akan bekerja selama tujuh hari. Dan pada hari ketujuh, orang yang terkena racun ini akan mulai merasakan akibatnya dan pada hari kedelapan dia akan segera binasa dengan tubuh membusuk. Ah semua orang berseru kaget dan terkejut bukan kepalang mendengar keterangan Voa Lo Jin. Yap Goan Sui sudah terkena enam hari, berarti hanya sisa satu hari besok saja dan kalau tidak mendapatkan pertolongan secepatnya, General M. Uda itu akan mati. Pek Hang yang ikut mendengarkan semuanya ini, tersirap darahnya dan gadis itu menjerit tertahan. Sepasang matanya terbelalak seperti kelinci ketakutan, bibirnya menggigil dan mukanya menjadi pucat. Hoaxan yang melihat keadaan gadis ini, tiba-tiba terasa nyeri hatinya dan maklumlah dia apa yang sedang bergolak di dalam hati gadis jelita itu. Akan tetapi, pemuda ini bukanlah seorang yang sempit pandangan. Meskipun dia tahu betapa perasaannya sedikit terluka menyaksikan sikap Pek Hang terhadap murid malaikat gurun neraka itu, akan tetapi Hoaxan dapat segera mengendalikan sikap egoisnya. Dia tahu bahwa Yap Go Answe adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, agaknya jauh lebih patut menjadi sisihan darah itu daripada dirinya sendiri. Keselamatan jiwa pemuda itu benar-benar perlu ditolong, dan dia akan mengesampingkan semua pikiran negatifnya. Suhu, kalau demikian dugaan Suhau, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang pemuda ini melangkah maju dan bertanya kepada gurunya. Menilik keterangan Suhau, keadaan Yap Go Answe sungguh hamatlah gawat, Teocu sendiri tidak sampai mengiranya begitu. Padahal, jarak dari sini ke angboksan juga tidak pendek, apalagi taklah Sinjin belum kemari. Menurut perhitungan, mestinya malaikat gurun neraka telah selesai membereskan musuhnya, namun mengapa beliau tidak datang ke mati? Atau jangan-jangan beliau memang tidak mau kemari, Suhu? Foa Lojin menoleh kepada muridnya ini, tersenyum dan berkata, hal itu tidak perlu terlalu kita cemaskan. Pendekar besar itu pasti datang, kalau tidak, masa dia menyatroni gedung Chong Gan Sianjin? Bukankah maksud kedatangannya adalah untuk membebaskan muridnya ini? Yang lohu cemaskan justru penerimaan si dewa monyet di angboksan itu. Entah dia mau menolong orang tidak? Kalau dia menolak, hal ini sungguh menyulitkan. Hem, kalau aku yang mendatangi tempatnya dan memaksa, masa monyet itu tetap keras kepala tabok Hwesyo menyela dengan suara keras dan sinar matanya berkilat. Ahaha, loheng belum mengenai wataknya. Biarpun ilmu silatnya tidak setinggi tingkat loheng, akan tetapi keras kepalanya si dewa monyet itu sungguh melebihi. Batu, biar dia diancam golok di kulit lehernya pun tak akan tertawa-tawa dan malah memaki-makimu. Dalam hal ini hanya ada satu jalan saja, yakni memegang kelemahannya dan satu-satunya orang yang dapat kesana. Tidak hanya muridmu itu, loheng. Menotok 13 jalan darah di tubuhnya dan biarlah kita tunggu kedatangan guru pemuda ini. Baru saja ucapan yang dikeluarkan oleh kakek foa selesai, tiba-tiba terdengar suara yang amat dingin. Hem, biarkan saja dia mampus, untuk apa kita meributkan jiwanya? Seorang murid durhaka semacam itu tidak perlu mendapatkan perhatian jiwi, Anda berdua, yang demikian besar. Angin dingin berkesur dan tiba-tiba malaikat gurun neraka telah muncul di tempat itu seperti gerakan iblis. Semua orang terkejut dan cepat menengok, dan Mereka melihat betapa wajah pendekar sakti itu tampak merah dan membesi. Akan tetapi, kalau semua orang tampak kaget mendengar ucapan pendekar itu, adalah foa lojin tenang-tenang saja dan kakek ini tersenyum menyambut, menjura di depan pendekar sakti itu sambil berkata, Aha, selamat berjumpa kembali, tai hiap. Sungguh amat kebetulan sekali, di saat kami menunggu-nunggu, tai hiap muncul pada saat yang tepat. Sekarang memang musim yang hong, angin panas, di mana-mana kepala orang terasa pusing. Akan tetapi, seorang pendekar besar seperti tai hiap yang memiliki insim, hati dingin, begini masa juga terpengaruh oleh adanya musim yang hong. Hahaha. Malaikat gurun neraka melengah heran, namun melihat penghormatan orang, dia pun cepat membalas. Sungguh aku tidak mengira bahwa Tuheng telah mencapaikan diri jauh-jauh keluar dari pulau cemara yang indah hanya untuk ikut memikirkan muridku yang tersesat. Terima kasih atas perhatian Tuheng dan apa maksud Tuheng tadi bahwa sekarang adalah musim yang hong pendekar ini bertanya dan sinar matanya memandang tajam. Fo'a Lojin menarik nafas dan dengan suara penuh penyesalan dia menjawab, Tai hiap, kau tahu, betapa muridmu itu adalah seorang jenderal muda yang amat ditakuti musuh. Dia terkenal sekali akan kepandainya dalam ilmu perang, juga ilmu silatnya tinggi. Di samping itu, muridmu ini pun tersohor sebagai pemuda yang jujur dan berani, gagah perkasa. Masa terhadap berita burung yang ditiupkan oleh yang hong, angin panas, begitu kau lantas percaya. Memang mula-mula aku tidak percaya dan itulah sebabnya mengapa aku lalu keluar untuk menyelidiki kebenaran berita ini. Akan tetapi ketika aku tiba di gedung Chonggan Sian Jin dan melihat dia tidur. Sepembaringan dengan murid iblis tua itu, apakah Tuheng menyangsikan penglihatanku? Dia murid keparat, mencoreng memuka guru dengan perbuatan laknat. Inilah jelas aku tidak bisa mengampuninya lagi. Seorang murid yang telah menyeleweng sedemikian jauh hanya patut dihukum mati atas semua dosanya. Kata-kata yang diucapkan oleh pendekar itu tampak tegas dan berapi-api dan petahang yang mendengar betapa pemuda itu tidur sepembaringan dengan murid Chonggan Sian Jin, menjadi pucat wajahnya dan perasaannya tertikam. Kembali jenderal muda yang dicintanya itu berjina. Terkutuk. Gadis ini mengepal tinju dan sinar matanya berkilat penuh kemarahan. Memang ketika dia datang ke sana, dia sama sekali tidak melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Pakaian Yap Goan Suwe yang robek-robek itu dikiranya karena siksaan musuh. Sungguh tidak dinyana bahwa robeknya pakaian yang membuat tubuh pemuda itu setengah telanjang adalah karena perjinaannya dengan toksim Sian Li. Kalau tahu begini, tentu dia tidak akan sudi menolong. Seketika gadis ini menangis di dalam hati dan matanya basah. Betapa Yap Goan Suwe berulang-ulang menyakiti hatinya. Mula-mula kenyataan betapa pemuda itu mempunyai kekasih lain dan dia bertepuk sebelah tangan. Akan tetapi ketika dia tahu duduknya persoalan, tahu betapa Siuli sengaja menjebak general itu dalam jerat asmaranya karena menjalankan siasat ayahnya yang menjadi musuh kerajaan Yueh, seketika lukanya menjadi sembuh dan dia kembali mempunyai harapan baru terhadap pemuda itu. Dari kejadian ini Perk Hong yakin bahwa Yap Goan Suwe tentu akan membenci setan perempuan yang menipunya itu. Dan ini membangkitkan harapannya. Akan tetapi, baru saja dia merasa girang karena kenyataan itu, tiba-tiba saja dia mendengar betapa Yap Goan Suwe melarikan diri dari istana karena bermain gila dengan Bue Ely, itu selir terkasih Yun Chong. Berita. Ini tentu saja amat mengejutkan dan sekaligus menyakitkan. Perasaan kecewanya tiba-tiba kambuh dan rasa marah membuat dadanya seakan meledak. Namun di samping itu, diam-diam gadis ini masih menaruh kesangsian akan kebenaran berita itu. Dia tahu betul watak Yap Goan Suwe, kejujurannya, keberaniannya dan tanggung jawabnya yang besar. Masa pemuda gagah perkasa itu mampu melakukan perbuatan memalukan ini? Akan tetapi, kalau tidak benar, kenapa dia meninggalkan istana sambil membawa Bue Ely, seolah-olah kabur sambil menculik istri orang? Sungguh dia tidak mengerti dan itulah sebabnya mengapa dia lalu mencari pemuda ini untuk ditanya duduk persoalannya. Sungguh tidak diduga, belum lagi hal ini menjadi jelas, guru pemuda itu mengatakan kepada mereka betapa bukong tidur sepembaringan dengan murid Chong Gan Sian Jin. Hati siapa tidak akan sakit dan benci setengah mati? Kalau orang lain yang bilang, mungkin dia menaruh keraguan hati. Akan tetapi, kalau guru dari orang yang bersangkutan sendiri sudah berkata demikian, masa dia harus menyaksikannya lagi? Perkong menjerit di dalam hatinya dan air matuk ini bercucuran membasai pipinya yang halus. Bibirnya gemetar, wajahnya pucat dan mulutnya mengeluarkan. Caci maki yang tidak bersuara dan akhirnya gadis ini tidak tahan lagi, terisak dan lari keluar. Suhu, aku tidak mau membawanya ke angboksan, aku tidak sudi, huhuhuk. Gadis itu menjerit dan tangisnya pecah, berkelebat meninggalkan ruangan kelenteng. Tabok Hwasyo terkejut, akan tetapi dia tidak sempat mencegah. Hang Ji, kau belum mendengarkan selengkapnya, kenapa pergi? Tanda tanya kakek kak ini berteriak. Namun pek Hang Tidak menjawab dan hanya tangisnya yang mengguguk itulah yang terdengar dan akhirnya lenyap. Gadis itu telah pergi, dan siapa dapat membujuknya? Totokan di T13J Alendarah saja belum dilakukan. Dan melihat gelagatnya, agaknya malaikat gurun neraka sendiri Tidak mau mengerjakan totokan ini. Dan sekarang disusul kepergian emurid perempuannya itu. Andai kata pemuda itu sudah mendapat pertolongan pertama, lalu siapa yang mampu membawanya ke angboksan. Menurut Foalo Jeng, yang paling tepat membawa tubuh pemuda ini untuk diobati hanyalah pek Hang De An searang gadis itu sudah menyatakan Tidak sudi. Siapa berani menanggung selesainya pengobatan ini? Kalau kejadian sudah sampai begini macam, harapan hidup bagi Yap, Go An Swee sudah Tidak ada lagi. Hem, biarkanlah dia pergi, lo, Heng, toh ini memang lebih baik. Muridmu itu jauh lebih berharga daripada muridku, Tidak perlu disesalkan, malaikat gurun neraka berkata dingin dan wajahnya sama sekali Tidak menunjukkan penyesalan. Ah, tai hiap terlalu tergesa, gesa dan masih diliputi hawa amarah. Dengan cara begini, bagaimana segala kegelap ande apat dijernihkan Tabok Hoesyo memandang pendekar itu dengan metu marah dan malaikat gurun neraka terkejut melihat sinar metu orang berkilat-kilat. Eh, haha, apa maksud loh Heng pendekar itu bertanya. Belum pernah selama pergaulannya dengan Hoesyo Tibet ini kakek gundul itu memperlihatkan sikap yang demikian berani dan agak kasar. Metu Hoesyo ini melotot dan dengan suara kerasnya menjawab, Aku mau mengatakan bahwa kali ini sikap tai hiap terburu-buru. Sudah tahukah tai hiap akan segala duduknya perkara? Sudah tahukah tai hiap akan semua peristiwa-peristiwa tersembunyi yang melatar belakangi semua kejadian ini? Tahukah tai hiap? Tahukah? Dan kalau tai hiap belum tahu semuanya itu, mengapa berani bersikap seperti ini? Tai hiap terlalu dibungkus emosi dan datang ke sini dengan bibit kemarahan. Tai hiap kali ini terpaksa kukatakan menjadi seorang manusia lemah karena tidak mampu mengendalikan hawa amarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.